. Kasus perusakan rumah PPK di Kota Sukabumi mengungkap praktik jual-beli suara caleg dalam pemilu 2024. Dua pelaku perusakan rumah Aden Badri, Ketua PPK Cibiurum Kota Sukabumi, berinisial IT dan OS sudah ditangkap. Penyidik mendalami motif dan latar belakang masalah yang memicu para pelaku sehingga peristiwa pengrusakan rumah pada Sabtu 2 Maret dini hari terjadi. Kasat Reskrim Polres Sukabumi, Kota AKP Bagus Panuntun, mengatakan peristiwa bermula saat IT menghasut OS untuk merusak rumah Aden. Alasannya, IT sudah memberi uang jutaan rupiah ke PPK Cibiurum untuk menambah suara caleg secara ilegal, IT tuh sudah kasih uang ke korban Aden Badri untuk penambahan suara, namun diketahui oleh Bawaslu dan KPU. Sehingga, IT minta pengembalian dan menghasut ke enam temannya untuk melakukan pengrusakan, ucapnya. Hingga akhirnya, para pelaku menyerang dan merusak rumah Ketua PPK Aden Badri. Dari peristiwa ini, rumah korban mengalami kerusakan di beberapa bagian, seperti kaca jendela dan pintu rumah yang rusak karena diduga terkena sabetan senjata tajam yang mengakibatkan Orban mengalami kerugian hingga 7 juta rupiah. Keduanya terancam pasal 160 KUH pidana dan atau pasal 170 KUH pidana dan atau pasal 406 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun. Hingga saat ini, kedua terduga pelaku telah diamankan di Mapolres Sukabumi Kota untuk kepentingan penyidikan. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!